Terkini Juni 2016 Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menangkap 7 orang dalam operasi tangkap tangan OTT terkait kasus pedang Dut Saipul Jamil. Mereka dicokok dari lokasi berbeda di kawasan Jakarta pada Rabu 15 Juni 2016 kemudian. Empat dari tujuh orang itu ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap untuk memperingan hukuman Saipul Jamil dalam perkara dugaan pelecehan seksual remaja pria di bawah umur di pengadilan negeri Jakarta. Utara, mereka adalah rohadi yang menjabat Pani Terapeng Adilan Negeri Jakarta Utara. Bertan Natalia dan Kasman Sangai selaku pengacara Saipul, serta Samsul Hidayatullah yang merupakan kakak kandung Saipul. Wakil Ketua KPK Basarya Panjaitan menjelaskan, awalnya, pukul 10.40 waktu Indonesia Barat, Satgas KPK mengamankan rohadi di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Diamankan setelah penyerahan uang dari tangan R. Diamankan uang R. 250 juta dalam plastik berwarna merah, kata Basarya di gedung KPK. Jakarta, Kamis, tanggal 16 bulan 6 tahun 2016. Usai dari Sunter, Satgas meluncur ke kawasan Tanjung Priok. Sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, Satgas mengamankan Samsul. Penangkapan Samsul bermula dari keterangan rohadi. Untuk Berta dan Kasman, tim Satgas KPK menjemputnya di Bandara Soekarno-Hatta pada malam hari. Keempatnya langsung dibawa ke KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif, ucap Basarya. Sebelumnya, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap peringanan hukuman terdakwa Saipul Jamil dalam perkara dugaan pelecehan remaja pria di bawah umur di PN Jakarta Utara. Penetapan itu merupakan hasil operasi tangkap tangan OTT yang dilakukan tim Satgas KPK pada Rabu 15 Juni 2016 siang. Rohadi diduga menerima suap rep 250 juta dari pihak Saipul. Tujuan uang pelicin itu diberikan agar memuluskan keinginan Saipul difonis ringan oleh Majelis Hakim PN Jakut atas perbuatannya. Rohadi sebagai penerima suap dijerat dengan Pasal 12 Hurva atau B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagai mana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU Tipikor Junto Pasal 55 Ayat 1 Pertama Kau HP Kemudian terhadap Berta Kasman dan Samsul dalam posisinya selaku pemberi suap dijerat Dengan Pasal 5 Ayat 1 Hurva atau B atau Pasal 13 UU Tipikor Jo Pasal 55 Ayat 1 Pertama Kau HP Vui Kau HP Semua professionally Ligers rumors